Halo, berjumpa lagi di Dunia Novel, kali ini kita akan melanjutkan Alchemy God. Selamat mendengarkan. Bab 251 Mata Setan Melalui Hati Ya, tangan pendeta tiba-tiba terpelintir di belakangnya, dan dia menggunakan tombak tulang untuk memblokir pisau Chen Xiang. Pada saat yang sama, ada kekuatan gegar otak keras yang berasal dari tombak tulang, dari pisau pembunuh Iblis King Long ke pedang pergelangan tangannya sangat terguncang sehingga dia hampir tidak bisa memegang pisaunya. Blok pendeta bukanlah masalah kecil, dan Chen Xiang sangat terkejut. Anda harus tahu bahwa pisaunya memiliki kekuatan sejuta kati, ditambah dengan kekuatan aneh pada pisau pembunuh Iblis King Long, itu memiliki pukulan fatal bagi hal-hal jahat di jalan jahat, tapi sekarang diblokir oleh tombak tulang yang tampaknya ramping. Ketika Chen Xiang tertegun, pendeta itu berbalik dengan tajam, dan melambaikan cakarnya lagi cakar tulang putih besar menyelimutinya, dengan bau darah yang kuat, meluap dengan permusuhan, membuat orang merasakan semacam teror mental. Melihat gelombang yang mencengkeram ini datang, Chen Xiang tanpa sadar mengulurkan tangannya untuk menggenggam pergelangan tangan pendeta, energi tipis yang sebenarnya mengalir di lima jarinya, pembawa kekuatan penghancur yang sangat kuat, ini adalah jari gagang yang mendalam, penuh dengan kekuatan penghancur. Sebagian besar benda yang dicubit akan mudah dihancurkan olehnya seperti tahu. Chen Xiang menggunakan zenki yang sangat kuat untuk melemparkannya kali ini, itu lebih kuat daripada ketika dia menggunakannya di masa lalu. Setelah menggenggam pergelangan tangan pendeta, dia meremasnya dengan kuat, tetapi semuanya tidak berjalan semulus yang dia bayangkan. Lima jari benar-benar tenggelam ke dalam daging di pergelangan tangan pendeta, dan saat dia akan menghancurkan tulangnya, Chen Xiang merasakan dorongan untuk melawan kekuatan destruktif khusus dari jari suangang. Pada saat yang sama, tombak tulang di tangan pendeta itu menusuk ke arah dada Chen Xiang seperti lampu merah yang menyedihkan. Wajah pendeta itu penuh dengan seringai dan kepuasan diri. Chen Xiang begitu dekat dengannya sehingga dia tidak bisa bersembunyi sama sekali. Dan Chen Xiang menangkapnya lagi, tidak ada waktu untuk menghindar. Tombak tulang menembus dada Chen Xiang, tetapi tidak menembus. Pada saat itu, gelombang udara yang kuat dan keras meletus, dan Chen Xiang terbang mundur seratus langkah setelah terkena dampak itu. Chen Xiang menarik napas sedikit, jika dia tidak menggunakan baju besi berlian basal untuk melawan tadi, hatinya akan tertusuk oleh tombak tulang panjang itu. Armor Swan Wu Fajra, armor zaman kuno, bisa dikatakan tidak bisa dihancurkan, tidak hanya bisa membuat orang kebal, tapi juga bisa mengimbangi lebih dari setengah kekuatan tumbukan. Kekuatan orang ini jauh melebihi milikmu. Kamu hampir tidak bisa mengimbangi kecepatannya. Apakah kamu ingin meminjam kekuatanku? Tanya Long Suwei. Tidak perlu sekarang, kekuatanmu dicadangkan untuk saat kritis, itu belum tiba. Chen Xiang menolak Long Suwei. Pendeta itu melihat Chen Xiang berdiri di sana utuh, dia tidak bisa mengerti mengapa Chen Xiang tidak mengalami kerusakan sedikitpun saat dia memukul dengan seluruh kekuatannya. Wap air dari tubuh Chen Xiang tiba-tiba menyembur keluar, dan beberapa tanaman merambat air tebal tiba-tiba muncul dari bawah kaki pendeta, menjerat pendeta dengan erat, membuat pendeta tidak bisa bergerak. Ini adalah penggunaan Chen Xiang. Sebagian besar basal Zen Qi dan sebagian besar kesadaran spiritual pergi untuk melepaskan anggur air. Pada saat ini, Chen Xiang menghilang di tempat dan langsung mendatangi pendeta. Dia melepaskan tanaman merambat air hanya untuk memanfaatkan momen ini, karena kecepatan pendeta terlalu cepat. Jika dia menyerang secara langsung, dia akan menghindarinya atau diblokir, hanya dengan begitu dia dapat memiliki kesempatan untuk menyerang. Pendeta itu sangat tenang, meskipun dia tidak bisa bergerak, dia berdiri kokoh, mengangkat tombak tulang, dan menikam Chen Xiang. Chen Xiang sudah menduga dia akan melakukan ini. Ketika tombak tulang datang, dia menikamnya banyak sisik tiba-tiba muncul di telapak tangannya, dia langsung meraih tombak tulang yang menusuk, dan pada saat yang sama mengangkat pisau pembunuh setan King Long. Azur Dragon Demon Slayer Knife bergetar, dan itu bergoyang ke segala arah, memicu hembusan angin, awan tebal di langit berjatuhan, kilatan petir biru, dan guntur bergulir. Pada saat ini, di belakang Chen Xiang, sepertinya ada gelombang tinggi yang tak terkalahkan ketika dampaknya datang, Chen Xiang tampaknya berdiri di titik tinggi gelombang, menggunakan kekuatan gelombang liar untuk menebas dengan pisaunya. Tombak tulang digenggam erat oleh Chen Xiang. Meskipun telapak tangan Chen Xiang memiliki sisik baju besi berlian basal, dia bisa merasakan kekuatan mengamuk di tombak tulang. Selama kekuatannya lebih lemah, telapak tangannya akan hancur. Terkejut, tapi dia tidak perlu bertahan lama, karena pisau besarnya sudah dipotong. Chang Lang Slash, salah satu dari Seven Dragon Slaying Slashes, dikombinasikan dengan King Long Demon Slaying Knifei dan King Long Truki, membuatnya semakin kuat. Langkah ini seperti gelombang besar yang dihasilkan oleh tsunami, penuh dengan kekuatan penghancur. Hancurkan Pendaratan Ah! Pendeta itu menjerit melengking ketika pedang iblis pembantai naga Azur menebas, yang membuat rambut orang berdiri tegak, dan tanah telah berubah menjadi laut bergelombang saat pisau Chen Xiang menebas. Chen Xiang awalnya ingin memotong pendeta menjadi dua, tetapi pada saat itu, dia dihentikan oleh suatu kekuatan, membuatnya dipotong, dan memotong lengan pendeta yang memegang tombak tulang. Meski begitu, Chen Xiang masih sangat bersemangat, dia mengguncang tulang tombak dengan kuat, mengibaskan lengan atas, lalu memasukkan tulang tombak ke dalam tas penyimpanannya. Hati orang ini adalah titik lemah. Jika kamu tidak membelokkannya, pedangmu bisa menghancurkan hatinya, kata Bai Yuyo tiba-tiba. Mata Chen Xiang berbinar, tetapi pada saat ini pendeta mengeluarkan teriakan ganas, melepaskan diri dari tanaman merambat air di bawah kakinya, dan terbang menuju Chen Xiang yang mengejutkan Chen Xiang adalah lengan yang baru saja dia potong secara otomatis. Terbang dan menempel di lengan pendeta yang terputus. Terkejut, Chen Xiang menebas beberapa kali lagi, setiap kali embusan angin bertiup, dan energi yang keluar dari pisau besar menghantam tubuh pendeta, membuat ledakan nyata. Tetapi pendeta itu tetap tak tergoyahkan, seolah-olah serangan tidak bisa menyebabkan kerusakan padanya. Dalam waktu singkat, Chen Xiang menebas beberapa pisau yang kuat, dan pendeta itu juga datang di depan Chen Xiang. Ketika pisau Chen Xiang menebas lagi, pendeta itu tiba-tiba meraih ujung pisau pembunuh setan King Long dengan tangannya, seolah-olah Chen Xiang baru saja meraih tombak tulangnya. Chen Xiang merasa bahwa pisau itu digenggam dengan kuat, dia tidak bisa bergerak sama sekali, kekuatan semacam itu membuatnya merasa takut, dia tahu bahwa dia telah membuat marah pendeta ini, lagi pula, ini adalah iblis yang telah dibesarkan di sini untuk banyak orang. Bertahun-tahun oleh energi iblis yang kuat, jika dia benar-benar bisa mengalahkan pendeta ini, saya khawatir pisau pembunuh iblis King Long miliknya akan menganggap pendeta itu menjadi dua. Dia memegang pisau pembunuh iblis King Long yang dirancang khusus untuk menghadapi monster, dan dia tidak bisa melakukan apa saja pada pendeta ini, terlihat bahwa kekuatan pendeta ini sangat kuat. Salah satu tangan pendeta tiba-tiba berubah menjadi cakar tulang putih besar, menantang aura kematian yang tak ada habisnya dan tragis, jauh lebih kuat dari sebelumnya, dan energi iblis dari tanah air selatan juga mengalir ke tubuh pendeta dengan panik. Melihat cakar tulang putih hendak ditangkap, dan Chen Xiang enggan untuk mengetahkan pisau pembunuh iblis Naga Azur, jika tidak, dia akan direnggut. Pada saat kritis ini, mata Chen Xiang bersinar dengan ganas, dan dua lampu merah menyala dari matanya-matanya melesat keluar, menusuk jantung pendeta itu, dan pendeta yang galak itu tiba-tiba gemetar, dan kekuatan dahsyat yang telah terkumpul segera menghilang dan melayang ke udara. Chen Xiang sangat gembira, dan mundur beberapa langkah. Dia tidak berani mendekati pria yang kuat ini. Sekarang dia tahu bahwa pendeta ini sangat aneh. Dia dapat meningkatkan kekuatannya dengan emosinya, dan dia dapat dengan cepat melahapnya. Energi iblis tak berujung di sini untuk meningkatkan kekuatan sendiri. Kelemahan pendeta ini sebenarnya adalah jantungnya, tetapi tubuh fisiknya sangat kuat, bahkan energi dari beberapa pisau Chen Xiang barusan tidak dapat melukainya, tetapi mata ajaib yang menembus jantung dengan mudah menembus jantungnya. Bab 252 Jiwa Iblis Pendeta memegangi dadanya, lampu merah di matanya menghilang, sepasang mata biru, matanya penuh keheranan, dia melangkah mundur dengan ekspresi tidak percaya. Kamu bagaimana kamu memahami hukum suci tertinggi ini? Tidak mungkin kamu adalah orang yang benar, dan kamu melawan kami, tidak mungkin. Setelah dia mengatakan itu tidak mungkin beberapa kali berturut-turut, tubuhnya secara bertahap berubah menjadi hitam, dan kemudian berubah menjadi kabut hitam melayang ke udara. Chen Xiang menghela nafas lega, yang membuatnya bingung adalah hukum suci yang dikatakan pendeta itu. Kakak Yo-Yo, apa hukum suci yang dikatakan orang itu? Chen Xiang mengeluarkan tombak tulang panjang, yang saat ini seputih salju, sehalus batu giyok putih, dengan pola roh biru-hitam melekat di atasnya, itu terlihat sangat jahat dan memiliki kecantikan yang aneh. Jangan bertanya terlalu banyak! Selama kamu tahu itu sangat kuat, kata Bayo-Yo, dia tidak ingin memberitahumu terlalu banyak. Saudaraku yang baik, alasan mengapa kamu tidak bisa menggunakan keterampilan sihir itu di depan orang lain juga karena ini. Kakak senior telah melanggar aturan dan mengajarimu keterampilan sihir yang kuat itu. Berhati-hatilah saat menggunakannya. Jangan, jangan mengecewakan kakak senior untukmu. Semoga! Sumeya-O menasihati. Chen Xiang menghela nafas sedikit di dalam hatinya, wajah Bayo-Yo yang glamor dan cantik aneh tiba-tiba muncul di benaknya, hatinya sangat rumit, dia tahu bahwa Bayo-Yo pasti memiliki banyak rahasia, begitu pula Sumeya-O, terutama Bayo-Yo paling mengkhawatirkannya. Karena Bayo-Yo sedang mempraktikan seni sihir yang kejam, yang dapat membuat seseorang menyangkal kerabatnya dan akhirnya menuju kehancuran, dan begitu seni sihir ini akan menghilang, dia akan menjadi orang yang tidak berguna. Chen Xiang dapat yakin bahwa Bayo-Yo pasti orang penting di dunia iblis, dan dia diburu oleh banyak orang kuat. Begitu dia menghilangkan kekuatan sihir yang kejam, dia tidak akan memiliki perlawanan, jadi dia harus menggandakan kekuatannya untuk melindungi pria dingin ini wanita seksi. Dia bisa sampai ke titik ini karena dia bertemu dengan dua wanita cantik Tiada Tara, Bayo-Yo dan Sumeya-O. Jalannya masih panjang untuk membantu mereka memulihkan kekuatan puncak mereka. Karena serangan mendadak oleh mata iblis yang menusuk, pendeta yang kuat itu dipukul oleh Chen Xiang di jantung dan mati sekarang tidak ada yang menghentikan Chen Xiang pergi ke altar-altar. Kekuatan sihir yang aku ajarkan padamu sama dengan seni bela diri pembunuh naga itu. Seni bela diri pembunuh naga diciptakan oleh klan naga untuk menghadapi naga, dan keterampilan sihirnya sama. Kamu harus memanfaatkannya dengan baik, mereka untuk berurusan dengan orang-orang kuat di dunia iblis. Kata Bayo-Yo Chen Xiang berjalan sekitar setengah jam dan melihat platform tinggi penuh energi jahat di mana ada potret hitam besar yang sangat mengerikan, yang terlihat sangat menakutkan. Setelah tiba di sini, dia merasakan kekuatan mengalir ke tubuhnya, menyebabkan kepalanya sakit. Dia mundur beberapa langkah, tetapi rasa sakit masih menjalar di benaknya, dan dia mengeram pelan. Apa yang terjadi di sini? Chen Xiang mengerang. Kesadaran yang sangat kuat telah menyerang pikiranmu, kata Long Sui Yi dengan serius. Chen Xiang terkejut dan buru-buru mundur. Pada saat ini, dia mendengar suara menyeringai di benaknya. Haha, nak, kamu terlalu lembut. Aku akan segera bisa mengendalikanmu dan membiarkanmu pergi. Pendeta yang hilang meninggal, tapi selama cukup banyak orang, altar masih bisa dibuka. Jangan coba-coba menghancurkan altar. Haha. Suara itu menyeringai. Chen Xiang tahu bahwa ini adalah orang yang telah mengendalikan monster-monster dan monster manusia untuk menyerang mereka terus-menerus. Meskipun dia disegel, kesadarannya begitu kuat sehingga dia menyebabkan kerusakan semacam ini padanya. Chen Xiang merasa tubuhnya mulai kehilangan kendali, dan kesadaran yang keras melonjak ke dalam hatinya, membuatnya hanya ingin membunuh. Dia tahu itu adalah kesadaran orang itu. Orang ini memiliki jiwa iblis, yaitu sama dengan jiwa ilahi. Ini sangat langka di jalan iblis, dan jauh lebih jarang daripada di jalan yang benar, seru Sumeyao. Tetapi dia tidak terkejut, tapi malah sedikit bersemangat. Chen Xiang tahu bahwa Sumeyao dan yang lainnya pasti punya solusi, tapi kenapa mereka belum memberi tahunya. Tunggu sebentar lagi. Bayi Yuyo berkata dengan lembut, dengan sedikit kelembutan dalam suaranya, yang menghangatkan hati Chen Xiang, dan rasa sakitnya sepertinya telah banyak berkurang. Namun kesadaran itu terlalu kuat, ia sudah bisa mengendalikan tubuhnya dan membuatnya lari kencang. Chen Xiang, gunakan kekuatan sihir melahap untuk melahap orang ini, cepatlah. Bayi Yuyo tiba-tiba berteriak, Chen Xiang kesakitan terkejut, dan buru-buru menggunakan kekuatan sihir, meskipun itu bukan energi sejati, tetapi prinsip menelan adalah sama. Kesadaran spiritual yang memasuki tubuhnya mulai melemah secara bertahap, dan setelah dimakan olehnya, itu mengalir ke lautan kesadarannya, meskipun itu adalah kesadaran spiritual dari orang yang kuat di jalan iblis, itu masih murni. Harus murni. Tanpa sadar, tubuh Chen Xiang menjadi jauh lebih baik. Dia duduk bersila di tanah dan mulai melahap dengan gila-gilaan. Pada saat ini, dia hanya mendengar suara dari sebelum berteriak ketakutan, ini adalah keterampilan melahap sihir, kamu bagaimana mungkin-mungkin untuk mengerti? Ah! Jangan! Ampuni aku, aku adalah budakmu. Ah! Mendengar suara ini, Chen Xiang melahap lebih keras lagi, dan roh di lautan miliknya kesadaran juga berkembang pesat ketika dia bangun, kesadaran spiritualnya juga berlipat ganda. Kesadaran spiritualnya sangat murni, dan ketika memasuki lautan kesadarannya, itu langsung disempurnakan dan diubah menjadi kesadaran spiritualnya dengan menjalankan sembilan seni dewa naga revolusi. Bajingan, kamu masih ingin menempati tubuh Lao Tzu? Sudah terlambat bagimu untuk menyesalinya sekarang? Kata Chen Xiang dengan senyum sinis, dia sekarang mengerti mengapa Sumeyo dan Bai Yuyo tidak memberitahunya sebelumnya bahwa mereka bisa melahap kesadaran ini, jika tidak, dia tidak akan mampu menahannya rasa sakit, latihan, dan kerugian melebihi keuntungan jika saatnya tiba untuk menakut-nakuti kesadaran. Semuanya sudah berakhir sekarang, Chen Xiang mengikuti pokok anggur, melepaskan kesadarannya sendiri, dan terus melahap kekuatan jiwa iblis. Orang ini masih bayi, aku tidak menyangka bisa mengolah jiwa setelah disegel, itu tidak cukup, tapi lebih murah untukmu. Long Sui berkata sambil tersenyum, dia juga tahu kekuatan Chen Xiang. Melahap keterampilan sihir, jadi dia juga tidak khawatir. Setan yang dilahap masih berteriak dengan gila, seperti Chen Xiang memohon belas kasihan, begitu dia ditelan oleh Chen Xiang, dia akan tamat. Di dunia iblis, dewa dan jiwa disebut jiwa iblis, tetapi mereka semua disebut jalan dewa, dan bahkan lebih jarang di dunia iblis. Di jalan lurus, hanya naga yang mempraktikkan jalan dewa, dan manusia juga jarang, tapi masih ada beberapa. Apa yang kurang dari Chen Xiang dalam mengolah jiwa adalah sejumlah besar energi sebelum dia memakan pil roh primordial, dia bisa naik banyak, tapi sekarang dia menelan jiwa iblis muda, yang bisa membuatnya meningkat lebih cepat. Seiring waktu berlalu, suara mendesis menjadi semakin lemah, Chen Xiang sama sekali tidak akan lunak pada iblis, baru saja iblis ingin mengendalikannya dan membiarkannya membuka altar. Bab 253 Hancurkan Altar Ketika Chen Xiang memuka matanya, altar di depannya menjadi lebih jelas setelah jiwa iblis ditelan oleh Chen Xiang, jiwa dibawa pergi dari tubuh, sudah mati. Chen Xiang menutup matanya dan melihat jiwa ilahi di lautan kesadaran, dan menemukan bahwa itu berumur 10 tahun, lebih dari dua kali lipat ukuran sebelumnya. Dia bisa merasakan bahwa kesadaran spiritualnya telah meningkat berkali-kali, dan segala sesuatu di sekitarnya dapat disentuh olehnya, dirasakan dengan jelas. Oke, kamu akhirnya melewati tahap bayi dan tahap balita, dan memasuki tahap pertumbuhan. Tahap pertumbuhan dibagi menjadi 10 lapisan. Saat itu, jiwamu akan terlihat seperti berusia 20 tahun. Kamu masih harus bekerja keras, kata Long Sue Yi. Chen Xiang tersenyum dan berkata, jadi sekarang aku bisa belajar lebih banyak? Naga kecil, tahap apa jiwamu? Bukankah jiwamu terlihat seperti anak kecil? Long Sue Yi tersenyum dan berkata, jiwaku sangat cantik, tapi aku baru saja menghancurkan cangkangku dan aku hanya bisa seperti ini ketika aku mengambil bentuk manusia. Sudut mulut Chen Xiang sedikit berkedut, dia sudah lama tahu bahwa penampilan naga rakus kecil ini hanyalah penyamaran, itu ternyata dia benar-benar wanita yang sangat tua, dan dia membenci wanita seperti dia yang berpura-pura manis dan lembut. Ketika kamu keluar dari sini, aku akan memberimu lebih banyak kekuatan supernatural, kata Long Sue Yi. Chen Xiang menggosok dagunya, berkata sambil menyeringai, gadis kecil, aku ingin melihat penampilanmu yang sebenarnya. Aku tidak akan menunjukkannya padamu, Long Sue Yi mendengus, kamu terlalu buruk, kapan aku akan merasa aku akan tunjukkan kapan aku bisa, atau tunggu sampai tubuhku tumbuh besar. Chen Xiang meregangkan pinggangnya, dan berjalan menuju altar di depan, altar ini berbentuk trapezium, dengan banyak langkah, Chen Xiang memperkirakan ada sekitar seribu dari mereka, di atas adalah platform besar, dengan kolom besar didirikan di empat sudut, dengan banyak pola roh terukir di atasnya, dan patung besar dan mengerikan di tengah, yang terlihat seperti setan. Seluruh altar terlihat megah dan menakutkan, di bawah cahaya redup dan suram, ada perasaan aneh bahwa orang akan takut saat melihatnya. Altar sebesar itu, orang-orang saleh itu tidak menemukannya saat itu. Chen Xiang melihat ke altar megah di depannya, dan berkata dengan ragu. Altar dibangun kemudian, dan dibangun oleh para pendeta yang memerintahkan beberapa setan dan monster, kata Bai Yu Yu. Chen Xiang menarik napas, jika dia ingin menghancurkan altar ini sepenuhnya, dia tidak punya pilihan selain melemparkan segel naga. Bajingan iblis, ini adalah akhir dari rencanamu. Ada cediran di sudut mulut Chen Xiang, dan dia mulai melepaskan Zen Qi dalam jumlah besar di tubuhnya, dan melalui formula dalam kekuatan supernatural, dia menggunakan mana aneh untuk memobilisasi Zen Qi sejumlah besar energi sejati diangkut ke langit di atas altar dalam sekejap. Qi sejati melonjak dari segala arah. Meskipun sebagian besar ki setan di sini, sebagian besar bahan di dalamnya adalah ki spiritual, dan mengandung lebih banyak energi daripada ki spiritual. Hanya saja terlalu keras, tetapi tidak mempengaruhi kinerja Chen siang hari itu, dia telah menggunakan segel naga di sini sekali sebelumnya, dan itu lebih kuat dari yang dia bayangkan. Sekarang jiwanya telah berkembang pesat, dan dia telah mencapai tahap kelima dari dunia seni bela diri yang sebenarnya, dengan mana yang lebih dalam dan lebih banyak lagi energi sihir diserap. Di langit dengan radius ratusan mil, awan hitam bergolak dan melonjak, dan sejumlah besar energi iblis mengalir menuju Chen siang. Chen siang ingin melepaskan segel naga langit yang sangat kuat untuk menghancurkan altar sepenuhnya. Murid jalan benar di pinggiran semua melihat ke langit. Suasananya sangat menindah saat ini. Meskipun mereka berjauhan, mereka semua bisa merasakan tekanan yang datang dari altar. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Apa yang terjadi? Masalahnya, hanya saja selama periode waktu ini, mereka jarang menghadapi serangan monster bis dalam jumlah besar. Sepasang sayap api besar muncul di belakang Chen siang, dia terbang ke udara, jauh dari altar, tinjunya terkepal erat, pembuluh darah di lengannya pecah, dan tubuhnya yang kuat memancarkan energi sejati. Dia terus melantunkan mantra, lebih cepat dan lebih cepat, dia mengulangi bagian di mana aura berkumpul di sekelilingnya, dan ki dan mana di tubuhnya juga digunakan secara gila-gilaan di tubuhnya dan lautan kesadaran, dan dia sendiri juga dengan cepat dikonsumsi. Tiba-tiba, tanah sedikit bergetar, dan seluruh tanah air selatan bergetar. Bahkan di luar tanah air selatan, itu bisa dirasakan. Yang membuat orang ngeri adalah gemetar itu disertai dengan suara ratapan dan ratapan, seperti neraka hantu yang melolong dan serigala yang melolong adalah sangat menakutkan. Kelompok iblis tersegal di gurun selatan semuanya berteriak. Bayi Yuyo berkata sambil mencibir, begitu altar dihancurkan, mereka tidak akan pernah berdiri lagi. Mengapa? Chen Xiang bertanya, saat ini dia masih mengumpulkan kekuatan, jika tiga alam bertemu dan orang-orang dari dunia iblis datang, tidak bisakah kita menyelamatkan mereka? Tidak. Altar dan jiwa iblis ini terhubung bersama. Setelah altar dihancurkan, itu berarti jiwa mereka akan hancur. Jiwa mereka diikat saat altar dibangun, dan altar juga membutuhkan kekuatan mereka. Tapi masih ada beberapa orang di sini yang belum menjalin hubungan jiwa dengan altar, kata Bayi Yuyo. Gurun selatan tampaknya telah jatuh ke neraka, dengan jeritan sunyi, gemetar terus-menerus, awan gelap di langit, dan energi iblis mengalir deras ke satu arah dengan panik, yang membuat para murid jalan benar sangat khawatir. Hampir sampai. Censia menarik napas panjang, dan melantunkan mantra lain, hanya untuk melihat gas hitam besar di atas altar tiba-tiba berubah menjadi cakar naga hitam yang besar dan ganas. Cakar naga ini sangat besar, belum lagi satu altar, sepuluh altar bisa menutupinya, dari kejauhan terlihat sebesar kota. Censia mengerutkan kening, dia merasa kesadarannya terkuras dengan sangat cepat, dan itu dipadatkan menjadi mana dan dilepaskan cakar naga hitam sudah terbentuk, sisik di atasnya, dan ujung cakar yang tajam bisa terlihat jelas, seperti aslinya, seperti sungguh cakar naga. Hancurkan! Segel naga surgawi, buka! Teriak Censia yang keras, dan cakar naga hitam besar itu tenggelam dengan keras. Pada saat yang sama, semburan tekanan udara meledak, menyebar ke segala arah, meniup Censia yang kembali terus-menerus. Cakar raksasa menekan altar, dan sekelompok setan tiba-tiba mengeluarkan raungan putus asa dan keras, yang meletus bersamaan dengan ledakan yang menghancurkan bumi. Setelah altar dihantam oleh segel heavenly dragon yang begitu besar, tanah yang tampak seperti danau yang tenang tiba-tiba dihancurkan oleh batu, menyebabkan riak. Hanya saja sekarang debu dan batu yang tak terhitung jumlahnya bertiup ke arah bagian proyek bersama dengan badai, dan kemanapun mereka pergi, semuanya rata dengan tanah. Potongan-potongan hutan dan gunung dengan berbagai ukuran tercabik-cabik oleh gelombang kejut yang kuat. Itu terus berdering, seolah-olah langit runtuh dan bumi runtuh, seolah-olah akhir dunia akan datang. Energi dan kesadaran sejati Chen Xiang hampir dikosongkan, hanya sejumlah kecil energi sejati Suzaku yang mendukungnya untuk melepaskan sepasang sayap api yang kuat, memungkinkannya terbang di udara, tetapi dia masih pusing oleh angin kencang. Apakah altarnya telah dihancurkan? Chen Xiang tidak dapat melihat apa-apa, dia hanya merasa bahwa tubuhnya terlempar ke udara oleh angin kencang bersama dengan beberapa puing, dikelilingi oleh kerikil hitam dan kayu. Dia tidak memikirkan hal itu. Hari kekuatan Longfine sebenarnya sangat kuat. Hancur! Ini disebabkan oleh segel naga hari itu. Itu adalah altar. Ada banyak kekuatan di altar itu, dan menjadi seperti ini setelah meledak. Kata Longsueyi. Chen Xiang juga merasa bahwa ini lebih masuk akal, jika tidak, serangannya akan sebanding dengan alam nirvana, dan tidak peduli seberapa kuat dia sekarang, dia tidak bisa dibandingkan dengan alam nirvana, alam nirvana hanya membutuhkan satu jari untuk menekannya. Sampai mati. Bab 254 Perintah Dewa Setan Badai datang dan pergi dengan cepat, Chen Xiang memiliki tubuh besar yang terkubur di tanah, hanya bagian atas dadanya yang terbuka, dia juga pusing. Bodoh! Cepat bangun! Haha! Ini Fajar! Longsueyi tersenyum bahagia. Hutan belantara selatan awalnya gelap, tetapi sekarang langit tampak cerah setelah hujan, Anda dapat melihat terik matahari menggantung di langit, dan Anda dapat melihat langit biru dengan awan putih melayang di atasnya, udara harum tiba-tiba membanjiri ke gurun selatan-selatan ini, setelah Chen Xiang membuka matanya, dia tidak bisa membantu tetapi berteriak keras. Di mana aku? Tubuhnya bergetar dan dia berjuang keluar dari lumpur. Dia hanya melihat dirinya berdiri di atas gunung yang sangat tinggi, yang baru saja terbentuk. Dia memakan beberapa pil esensi sejati dan dengan cepat memulihkan Zen Qi yang kelelahan. Setelah lebih dari satu jam, dia sudah pulih 80 persen. Dia melepaskan sayap api Suzaku, mencari arah, dan mengepakkan sayapnya untuk terbang dengan cepat. Gurun selatan telah mengubah penampilannya, dan Chen Xiang bahkan tidak tahu jalannya. Hutan sudah tidak ada lagi, tetapi masih akan tumbuh di masa depan, dan altarnya benar-benar hilang. Tidak ada banyak energi iblis lagi. Seluruh tanah air selatan awalnya disegel, tetapi sekarang telah terlihat lagi, dan energi iblis yang menutupi tanah air selatan menghilang seketika dengan penghancuran altar. Sebagian besar energi iblis di dalam kepala telah mati. Segera, Chen Xiang menemukan bukit yang telah mereka atur sebelumnya, ini adalah area luar, jauh dari altar, jadi belum dihancurkan. Chen Xiang melihat beberapa orang di atas bukit di udara, salah satunya adalah Hao Dongking, yang lainnya adalah Yao Haisheng, dan tiga lainnya juga murid dari tahap keempat alam bela diri sejati dari sekte lain. Chen Xiang turun dari ketinggian dan mendarat di puncak gunung, dia tertawa dan berkata, masalah altar diselesaikan, sekarang kita dapat yakin. Tanah tandus akan hilang. Hao Dongking tertawa. Chen Xiang datang ke aula di dalam bukit, semua orang ada di sini, gerakannya sangat besar sebelumnya, mereka sudah lama curiga bahwa Chen Xiang yang melakukannya, kekuatan semacam itu setara dengan Nirvana Realm menurut pendapat mereka, dan sebelum Chen Xiang berada di tahap kelima dari True Martial Realm. Hei, itu karena energi di altar terlalu kuat, itulah mengapa ada keributan besar. Chen Xiang tertawa, Sue Xiang Xiang menyeka debu di wajahnya dengan shell sutra, Chen Xiang berlumuran lumpur, seperti seseorang yang keluar dari rawa. Saudaraku, kalau begitu kita tidak dalam bahaya sekarang, kan? Monster buas dan orang-orang itu sudah pergi, kata Leng Yolan. Tidak yakin. Sebaiknya kamu tetap di sini dengan jujur, Chen Xiang tertawa. Hem, kura-kura sekte iblis itu tahu cara bersembunyi dan bersembunyi. Kapan kita akan menemukan mereka dan membunuh mereka tanpa meninggalkan jejak? Beritahu mereka bahwa sekte lurus kita tidak mudah diganggu. Beraninya mereka merencanakan melawan kami seperti ini? Kamu benar-benar ingin bibiku menjadi korban. Leng Yolan menjadi semakin marah, jika dia tahu di mana para murid iblis itu bersembunyi, dia akan bergegas keluar dengan pedang besarnya. Chen Xiang dan Sue Xiang Xiang saling memandang dan tersenyum, kepribadian Leng Yolan sangat berapi-api, meskipun dia adalah murid dari lembah angin es. Kupikir kita bisa keluar setelah membunuh altar, tapi kita belum melihat jalan keluarnya. Jurong menghela nafas. Mereka sangat dekat dengan ngarai, tetapi ngarai itu belum muncul. Hal yang sama berlaku untuk semua orang, karena setelah altar dihancurkan, terjadi perubahan yang mengguncang bumi di dalamnya, yang membuat banyak orang berpikir bahwa mereka akan segera bisa keluar. Ketika Chen Xiang terbang, dia tidak melihat ngarai, dia tahu bahwa ada formasi di Gurun Selatan-Selatan, dan formasi ini dikendalikan oleh raksasa dari jalan setan itu. Bocah yang menghancurkan altar, kami akan mengingatmu. Sebuah suara tiba-tiba datang dari langit, dan langsung ditransmisikan ke Chen Xiang dan bukit asli lainnya. Perintah Dewa Iblis telah dimulai, tunggu saja kami. Suara itu datang lagi, yang membuat semua orang merasa sedikit khawatir. Chen Xiang menghancurkan altar dan menyingkirkan banyak setan, tapi siapa yang berbicara sekarang? Chen Xiang menggelengkan kepalanya kepada semua orang, menyatakan bahwa dia tidak tahu siapa yang membuat suara itu. Lebih baik tidak keluar saat ini, tetap di sini, ada formasi besar di sini, akan jauh lebih aman, kata Chen Xiang. Chen Xiang juga perlu istirahat sebentar, dia terlalu lelah berlarian akhir-akhir ini. Suara barusan seharusnya berasal dari alam iblis. Hanya ketika Dewa Iblis dihujat, perintah Dewa Iblis akan dikeluarkan. Itu diprakarsai oleh para pengikut Dewa Iblis. Ada banyak orang percaya Dewa Iblis, dan ada beberapa pemimpin iblis yang kuat di antara mereka. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu sekarang, karena Dewa Iblis Anda tidak dapat melewatinya, tetapi begitu ketiga alam bertemu, Anda akan berada dalam bahaya, dan pengikut Dewa Iblis adalah semua orang gila. Kata Bai Yu Yu. Chen Xiang mengangguk, menutup matanya dan mulai beristirahat, dia sendirian di ruang batu, dan dia sangat lelah dengan kehadiran yang lain, jadi mereka tidak mengganggunya, mereka semua bangun dan memperhatikan gerakan di sekitar mereka. Sejak altar dihancurkan, sangat damai di sini, dan masih ada sebulan sebelum keluar, Chen Xiang menebak bahwa murid-murid sekte iblis itu juga bersembunyi seperti mereka, dan ketika saatnya tiba untuk keluar dan bersaing memperebutkan angka. Meskipun murid-murid sekte iblis datang tiga tahun lalu, mereka tidak dapat menggantikan mereka yang meninggal ketika mereka keluar, karena orang-orang yang mendaftar semuanya memiliki potret, hanya agar hal ini terjadi. Setelah Chen Xiang melahapki sejati dari para murid dari sekte prajurit binatang dan sekte pedang bangga, dia tidak berkultifasi dengan baik, dan kemudian dia melahap jiwa iblis sekarang dia telah berkultifasi dengan tenang di ruang rahasia selama beberapa hari. Dia perlu meletakkan dasar yang kokoh, untuk menghindari bahaya tersembunyi di masa depan, yang akan sangat merepotkan saat itu. Setelah melangkah ke tahap kelima dari alam bela diri sejati, dia tahu bahwa tidak akan mudah untuk menyalakan pil esensi sejati itu di masa depan. Jumlah ki sejati yang dikompresi ke dalam pil esensi sejati berkali-kali lebih besar dari sebelumnya, dan tidak cukup hanya mengandalkan True Essence Pils ya, dan meskipun foundation building pil memiliki efek yang sangat baik, namun agak boros untuk menggunakannya, masuk akal untuk menggunakannya pada tahap kedua dan ketiga. Sekarang dia berada di tahap kelima dari seni bela diri yang sebenarnya, agak boros untuk menggunakannya mengambil 10 dosis berat, mungkin Anda bisa mengolah beberapa seni bela diri yang sebenarnya. Chen Xia memutuskan bahwa setelah kembali, dia akan menjual pil pendirian yayasan dengan imbalan sejumlah besar kekayaan, dan kemudian pergi untuk mengumpulkan bahan obat lain yang dibutuhkan oleh pil esensi sejati 5 elemen. Hanya dengan mengandalkan esensi sejati 5 elemen pil dapatkah dia dengan cepat meningkatkan kekuatannya? Dia sekarang berada di tahap kelima dari alam bela diri sejati, dan bukanlah hal yang baik untuk pergi begitu cepat secara tiba-tiba. Dia memutuskan untuk keluar dan meningkatkan aspek lain. Dia ingin mendapatkan tanda dari tahap kelima alkemis, dan kemudian dia akan belajar cara menyempurnakan senjata dan mengetahui pola roh dengan baik. Setelah mempelajari kekuatan supernatural itu, dia mengetahui kekuatan pola roh, dia sudah lama berpikir untuk menanamkan pola roh pada pil, tetapi dia tidak terlalu mahir dalam pola roh, jadi butuh waktu untuk mempelajarinya. Mengaum Tiba-tiba, raungan yang memekatkan telinga datang, mengguncang seluruh bukit, ekspresi Censiang berubah, dia tahu bahwa sesuatu yang kuat akan datang. Bab 255 Iblis Binatang Yang Kuat Banyak orang di bukit dikejutkan oleh ini dan keluar untuk memeriksa. Censiang bergegas ke puncak gunung, dan melihat seekor serigala raksasa dengan tiga kepala bergegas keluar dari pohon yang tumbang di depannya. Ditutupi bulu hitam dan memiliki taring besar di mulutnya, ukurannya seperti gajah. Dan bergegas menuju bukit. Sepertinya tahu ada seseorang yang bersembunyi di bukit. Merasakan semburan energi iblis yang memancar dari ketiga serigala, orang tahu bahwa pria besar ini sangat kuat. Ketika ketiga serigala masih dikejauhan, mereka tiba-tiba membuka mulut mereka, hanya untuk melihat semburan udara hitam keluar dari mulut mereka, dan tekanan kuat melonjak masuk. Censiang buru-buru berteriak, semua orang bersembunyi, buka yang besar mulut, bertarung. Semua orang juga tahu bahwa ketiga serigala itu sangat kuat, dan tiga mulut besar mereka yang penuh dengan gigi tajam menghadap ke bukit, dan energi hitam di mulut mereka melonjak dengan liar, dan energi ganas yang melonjak ke langit membuat semua orang merasa sangat ketakutan. Saat ketiga serigala muncul, Sue Sian Sian dan Leng Yulan sudah bersiap untuk membuka formasi besar, saat melihat ketiga serigala menyeram, mereka langsung membuka formasi besar, semua orang bersembunyi di bukit saat ini. Sangat kuat, kekuatan alam pamungkas. Censiang berkata dengan sungguh-sungguh, tidak bisakah kita bertarung bersama? Yun Xiaodau bertanya dengan suara kaget, dia tahu betapa kuatnya Censiang, terakhir kali dia secara pribadi menyaksikan Censiang membunuh sesepuh di tahap kesembilan dari alam bela diri sejati. Censiang menggelengkan kepalanya, monster binatang berbeda dari manusia, belum lagi monster binatang buas, tapi binatang buas biasa. Mereka semua sangat kuat, dan begitu pula manusia di alam pamungkas. Kesenjangan antara tahap kesembilan dari ranah seni bela diri sejati dan ranah pamungkas adalah dunia yang berbeda. Kekuatan yang setara dengan seni bela diri manusia yang sebenarnya disebut binatang roh, dan alam pamungkas disebut binatang misterius. Dikatakan bahwa binatang misterius adalah binatang langka yang dapat berbicara bahasa manusia dan berlatih beberapa seni bela diri manusia. Mereka juga sangat kuat. Binatang buas di depannya setara dengan kekuatan binatang buas misterius dan memiliki energi iblis yang menakutkan. Dia diubah dari serigala berkepala tiga dari spesies alien kuno menjadi binatang buas. Tampaknya kita harus berurusan dengan orang ini. Censiang menghela nafas, Jika dia tidak punya pilihan lain, dia tidak ingin semua orang melarikan diri, karena itu harus menghadapi bahaya yang tidak diketahui di gurun selatan. Altar dihancurkan, selatan dia tidak tahu apa yang ada di kedalaman gurun, dan tidak ada yang tahu. Singkatnya, penghancuran altar bukan berarti gurun selatan aman. Dari ketiga serigala yang menyerbu sekarang, terlihat masih banyak monster-monster mengerikan yang tersembunyi di dalamnya. Boom, boom, boom! Tiga suara yang memekakkan telinga tiba-tiba meledak, tetapi bukit itu hanya bergetar sedikit, itu karena ada formasi besar yang melindunginya, tetapi cepat atau lambat energi pada formasi besar itu akan habis. Serangan orang ini sangat kuat, dan setengah dari energi formasi menghilang sekaligus. Tepat setelah Sue Sian Sian selesai berbicara, ledakan terdengar lagi, dan getaran bukit itu bahkan lebih besar dari sebelumnya. Chen Siang berteriak dengan keras, cepat keterowongan, aku akan menghentikan orang ini. Serangan itu terjadi lagi, dan terdengar tiga ledakan keras lagi, puncak bukit telah menghilang, dan sebuah lubang besar terbuka di aula kecil tempat semua orang berada. Cahaya langit hanya berjarak satu tetes dari menyerang mereka. Semua orang dengan cepat memasuki terowongan dengan tertib, sementara Chen Siang melepaskan sayap api Suzaku, melompat ke langit, mengacungkan pisau pembunuh iblis Azur Dragon, dan menebas tiga serigala di kejauhan, lampu hijau berkedip-kedip. Energi yang kuat, yang didorong oleh King Long Demon Sling Nive, dan kekuatan benturannya adalah ratusan ribu kati. Kakak Xiaosiang! Kakak! Kakak Shen! Tiba-tiba ada teriakan dari banyak orang di bawah, mereka tahu bahwa Chen Siang ingin menahan ketiga serigala itu. Berhenti bicara omong kosong, cepat dan pergi, aku akan menghadapinya. Pergi! Teriak Chen Siang, pisau yang dia ayunkan tadi mengenai ketiga serigala, tetapi lapisan kabut hitam tiba-tiba muncul di luar ketiganya. Serigala langsung menahan pukulan kuatnya. Ketiga serigala ini jauh lebih kuat dari yang dibayangkan Chen Siang, sembilan pukulan berturut-turut mematahkan formasi, Sue Sian Sian dan Leng Yulan berkata ketika awalnya diatur, itu dapat menahan serangan dari kondisi pamungkas untuk sesaat. Cepat! Teriak Chen Siang keras, dengan amarah dalam suaranya. Meskipun Sue Sian Sian dan yang lainnya sangat enggan, tetapi melihat tatapan marah Chen Siang, mereka hanya bisa mengertakkan gigi dan melompat ke dalam lubang yang bisa masuk ke lorong yang dalam. Hati semua orang sangat berat. Mereka tahu bahwa ketiga serigala itu sangat kuat, dan mereka sangat mengkhawatirkan Chen Siang. Jika mereka tidak memasuki tanah air selatan, banyak orang akan salah paham tentang Chen Siang, tetapi saat ini mereka melihat ke Chen Siang dengan kekaguman, hanya ada rasa hormat yang dalam untuk Chen Siang. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Chen Siang adalah pahlawan, semua yang dilakukan Chen Siang di sini adalah untuk seluruh benua Chen Wu. Pada saat yang sama, tiga mulut besar dari tiga serigala tumbuh, mengembunkan tiga bola energi hitam yang penuh kehancuran, dua di antaranya menyemur ke arah bukit yang puncaknya tertiup angin, dan yang lainnya menyemur ke arah Chen Siang. Kecepatannya seperti cahaya, meskipun Chen Siang ada di udara, kecepatannya masih sangat cepat, dan dia tiba-tiba mendarat, menghindari bola cahaya hitam yang penuh dengan roh jahat. Setelah bukit itu terkena bola cahaya hitam, itu hanya berguncang sebentar, tapi pukulan kedua sudah menghilang. Formasi besar itu dihancurkan dalam menghadapi beberapa serangan mengerikan berturut-turut, terlihat bahwa formasi besar itu masih sangat kuat, Sue Sian Sian dan Leng Yulan dapat mengatur formasi semacam ini, yang lumayan. Chen Siang baru saja menghindari bola hitam, dan bahkan kengerian dari kekuatan semacam itu, jika dia lebih lambat sekarang, dia pasti akan tamat. Dia yakin bahwa bahkan jika dia terkena tahap ke-9 dari dunia seni bela diri yang sebenarnya, dia akan menghilang seketika ketiga serigala raksasa itu benar-benar menakutkan. Long Sue Yi menggunakan perasaan spiritualnya untuk merasakan bahwa semua orang berada di lorong yang dalam dan memberi tahu Chen Siang, yang membuat Chen Siang menghela nafas lega. Orang ini sepertinya datang untukmu, kata Long Sue Yi. Tapi mengapa dia menyerang Xia O'Siang? Chen Siang bertanya, kami bersembunyi dengan baik, bagaimana orang ini menemukannya? Long Sue Yi tidak menjawab, dan mendengar tawa ganas dari kejauhan, Chen Siang, jangan berpikir bahwa kami tidak tahu bahwa Anda bersembunyi di sini, Anda telah merusak perbuatan baik kami, kami harus membiarkan Anda semua mati di sini. Kekuatan Barusan Mendengar ini, Chen Siang segera mengerti bahwa ketiga serigala itu sengaja dilepaskan oleh seseorang, dan mereka diperintahkan oleh murid-murid iblis itu, jadi dia tidak bisa tidak khawatir, jika ada banyak hal seperti itu, bukankah begitu? Sangat marah? Bahaya? Kamu tidak bisa melarikan diri. Kamu terlalu meremehkan kami, haha. Kata lelaki itu sambil menyeringai, lalu memasuki hutan. Terowongan itu digali jauh, mengarah ke hutan yang jauh. Sekarang Chen Siang harus memancing ketiga serigala itu pergi, jangan sampai ketiga serigala itu menyerang orang-orang mereka dari kejauhan. Mengenai kekuatan suai sian-sian, dia tidak saya sangat khawatir, tetapi mereka bekerja sama untuk bertahan melawan musuh bersama, dan mereka masih sangat kuat. Tiga serigala menjentikan ekor mereka, enam pasang mata merah besar sedang menunggu Chen Siang, dan lidah hitam mereka menjulur dari waktu ke waktu untuk menjilat taring besar itu. Melihat salah satu lidah mencuat tiba-tiba, Chen Siang mengayunkan pedangnya dengan ganas, langsung menebas selusin pisau, dan menembakkan selusin semburan energi mengenai masker udara hitam yang dilepaskan oleh tiga serigala satu demi satu. Sepuluh energi Ki menyerang pada waktu yang hampir bersamaan, meledak dengan kekuatan tumbukan terus-menerus yang benar-benar menembus topeng udara, memungkinkan dua energi Ki mengenai kepala di tengah. Tiga serigala segera melolong, membuka tiga mulut mereka dengan keras, dan segera mengembunkan tiga bola hitam dan menyemprotkannya ke arah Chen Siang. Dan cerita kali ini pun berakhir sampai jumpa di dunia novel berikutnya.